. Numpang makan di nikahan orang, pria ini dihujat karena isi amplop. Sebuah video di mana seorang cowok pergi kondangan untuk menumpang makan, membuta ribut media sosial. Pengguna TikTok dengan akun bernama atlkimdaanspetera membagikan momen ketika ia pergi ke sebuah acara pernikahan. Mode hemat tulis atlkimdaanspetera pada captionnya. Kita bisa melihat saat cowok tersebut menuju tempat keramaian yang ternyata merupakan sebuah hajatan pernikahan. Ia mengaku mengunjungi acara pernikahan secara random. Pergi ke nikahan teman, no pay. Pergi ke nikahan orang, yes, tulis atlkimdaanspetera melalui keterangan di dalam video. Netizen dibuat salfok saat cowok ini memperlihatkan isi amplop yang dibawa ke kondangan. Kita sekilas bisa menyaksikan uang Rp2 ribuan yang dimasukkan ke dalam amplop. Mereka dengan percaya diri mengunjungi momen hajatan dan menikmati hidangan. Cowok tersebut nampak tertawa dan mengambil sepiring nasi lengkap dengan lauknya. Video selanjutnya menyoroti piring kosong yang menandakan hidangan sudah termakan. Postingan video yang dibagikan berhasil viral setelah ditonton lebih dari 1,2 juta kali dan memperoleh 90,8 ribu tanda suka. Ribuan netizen turut memberikan komentar di mana mereka terbagi menjadi dua kubu. Sebagian menilai bahwa aksi itu cukup berani karena datang tanpa diundang. Namun sebagian yang lain menilai bahwa isi amplop sebesar itu tidak pantas untuk diberikan pada hajatan seseorang. Tak sedikit netizen merasa kasihan terhadap pemilik hajatan apabila menerima uang sebesar itu dari seseorang tak dikenal. Postingan video viral ini memancing beragam komentar dari netizen. Demikian pemirsa kabar terkini yang kami hadirkan. Saksikan terus BRT News Channel tentunya di Youtube Channel dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen Youtube BRT News Channel. Terima kasih telah menonton!